selamat menikmati 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 dari Jepang itu karate 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 itu namanya itu shirohite saya itu pernah ikut di situ pernah ikut kelas 1 SMA itu ikut shirohite sebelum ikut IKS itu memang sudah pernah ikut ya sudah pernah terus saya sama Mas Rupi itu sekarang jadi jadi sama dengan perguruan sama sama dengan saya ikuti KSP Kerasakti nah sekitar empat kali pertemuan saya ikut itu satu bulan yang karate itu satu bulan seragamnya juga sudah punya namanya shirohite itu seragamnya putih-putih akhirnya waktu dan tenaga itu enggak enggak apa ya enggak enggak mampu masalahnya sekolahnya saya kan lebih sore dari rumah itu kan uang sakunya enggak mencukupi benturan ekonomi enggak mencukupi dari sekolah langsung latihan pulangnya sekitar jam 11 nah itu wah perut sudah lapar dipikir-pikir wah kalau seperti ini kan terlalu payah iya ya kesehatan enggak begitu baik seperti itu akhirnya berhenti nah berhenti seragam shirohite itu sudah saya jual begitu saya jual sama teman-teman yang yang lain akhirnya sementara itu enggak berpikir ke bila diri dulu saya fokus ke sekolah waktu itu terus akhirnya ada teman lagi ngajak ayo Mas ikut mengenai Tapa Suci di Tapa Suci saya pernah ikut Tapa Suci ya di Smea Muhammadiyah saya disitu ikut sekitar tiga kali pertemuan belum sampai jadi belum kurang-kurang cocok lah akhirnya akhirnya tiga kali pertemuan saya berhenti terus saya putuskan sudah lah saya hari ini berhenti dulu berpikir tentang bila diri berhenti dulu soalnya masih masih sekolah saat itu masih lah satu jadi saya berhenti dulu akhirnya saya fokus sekolah di saat saya sekolah itu di saat saya sekolah namanya masih muda masih muda ya cerita asmara itu ada saya menyukai sama sekampung saya begitu saja seterusnya akhirnya saya itu enggak tahu kalau wanita yang saya suka itu punya pacar enggak tahu ada yang menyukai juga ya zaman dulu akhirnya yang menyukai saya itu cemburu cemburu waktu ceweknya cemburu apa yang cowok yang cowok lain cowok yang satu ya cemburu saya waktu itu kan setiap sekolahnya itu kan saya di sekolah ma lamungan yang anak perempuan tadi di Smea Muhammadiyah ya setiap berangkat bersama pulang bersama ini cerita ibu enggak apa-apa ya seluruh selama akhirnya si cowok yang diam-diam suka sama wanita tadi cemburu dan saya waktu di kemudian hari saya ke masjid ke masjid saya itu di pulang dari masjid dan saya masuk masjid itu saya berada di barisan belakang dia ikut ke belakang saya saya pindah enggak yang cowok tadi memang udah ada dendam ya terus kemudian saya setelah sholat maghrib saya turun dari masjid saya ditantang diajak berkelahi tapi saya nolak waktu itu kan saya itu berada di kampung lain bukan kamu saya saya itu apa ya anak kandang lah ya jadi saya ditantang saya nolak akhirnya saya langsung pulang gitu aja terus beberapa waktu kemudian ada tetangga saya tetangga saya itu mendatangi di jari ah mari gelut itu bahasa jawanya seperti itu jari mari gelut gak sampai gelut cuma ditantang gelut tapi aku ya gata lawek aku ya wong pendatang nah seperti itu wes gak usah wes meneh malak silat malak aku nanti ya bahasa jawanya seperti itu dimana dimbang bau gedung kambil seperti itu langsung tanpa pingin panjang saya berangkat ke sana tanpa tanya itu silat apa silat apa enggak tanya enggak tanya saya begitu disana pas ada latihan disana itu waktu itu ada pelatihnya disitu dan siswanya itu disuruh meragakan wajen 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 1-3 waktu itu nah saya tertarik itu loh kok ada seperti ini ya tapi bajunya tidak salah tingkah dengan bajunya baju putih dan hitam baju putih pelatihnya juga pelatihnya pakai baju hitam waktu itu pakai baju hitam waktu itu yang satu pakai baju hitam waktu itu padahal dulu belum boleh belum boleh ya pakai baju hitam tak kira ya sudah merah tapi belum waktu itu ya terus akhirnya tanpa pinggir panjang juga saya langsung ikut nah waktu itu ya pada pertemuan pertama ya belum pakai seagam terus pakai celana pendek kaos gitu aja eh akhirnya beberapa pertemuan saya disuruh beli ya beli sampai jadi sekitar tahun 90-an itu kenapa bisa nyaman kan sebelumnya kan keluar kayak tapak suci kerata itu keluar kenapa bisa nyaman di IKS waktu itu itu ada apa ya naluri mas naluri itu sudah merasa cocok itu soalnya disitu setelah saya coba pertemuan pertama itu ada latihan jeret latihan terus disela-sela istirahat itu si pelatihnya terus yang sudah warga warga baru-baru disitu itu cerita IKSPI itu bukan hanya bila diri saja IKSPI itu di sampel persaudaraan latihan olahraga silat juga ada kerohanian atau ilmu tenaga dalam corokasaran itu tenaga dalam gitu mas jadi saya tertariknya itu disitu oh jadi su ada apa ya pengen belajar lebih banyak lagi iya mas waktu itu eh nama pelatihnya bapak siapa waktu itu nama pelatih siapa siap siap warga nih waktu itu bapak pengesahannya langsung di mana di Madiun nah waktu itu seperti ini pengesahan ke Madiun ke Madiun dari pelatih saya itu ke Madiun dikenakan biaya 45 ribu sekitar tahun 1993 tanggalnya lupa saya tanggalnya itu angkatan tingkat satu ya angkatan tingkat satu angkatan empat lima angkatan empat lima empat lima kalau tingkat duanya tadi kan saya sempat ke rumah dan ada sertifikatnya sih iya angkatan 36 36 ya pak iya 36 nah waktu itu tadi saya ke rumah itu saya lihat ada foto juga sama bubes itu bisa diceritakan sedikit soal eh itu fotonya dimana dan itu mungkin ada acara apa saat itu foto pas acara halal bihalal itu dirumahnya guru besar itu foto itu dirumahnya di Jalan Merpati di Jalan Merpati berarti dari Lamongan dari Lamongan ke sana itu nyater mobil mobil seperti Elf gitu loh seperti Elf itu dua mobil banyak-banyak banyak iya termasuk dari warga Sugiyo sini ada ada yang ikut itu kalau menurut bapak sosoknya bubes itu seperti apa sosoknya bubes sosok guru besar kalau dilihat dari kasar mata ya sosoknya biasa-biasa saja biasa-biasa saja enggak nampak seperti tokoh pendekar silat enggak nampak enggak nampak enggak nampak tapi kalau berarti sederhana sekali mas sederhana sekali dan juga welcome kepada siapapun siapapun yang datang iya berarti tidak memandang ini murid dari sini siswa oh iya mas dari beliau mungkin ada kata-kata atau pesan apa yang paling bapak ingat dari beliau dari bube segera saat saya kesana saya kan sering kesana segering kesana soalnya saya itu dulu pernah jadi pengurus cabang jadi itu cabang jadi setiap setiap tiga bulan sekali itu saya kesana saya kesana setor biaya pengesahan seperti itu bapak ketua cabang keberapa kalau untuk lamongan bisa dikatakan ketua cabang yang kedua nah berarti disana sering ngobrol sama Gumbes ya sering setiap tiga bulan sekali itu waktu bapak sudah ketua cabang itu sudah tingkat dua atau masih tingkat catat sudah tingkat dua sudah tingkat dua tingkat dua tingkat dua nya berarti tahun sekitar tahun berapa sekitar tahun 94 94 awal 94 awal ya nah bapak kira-kira dulu latihan dari tingkat satu ke tingkat dua itu gimana prosesnya kasar atau hukumannya lebih berat atau gimana prosesnya ceritakan sedikit ketika tak